Hai fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik balik melalui titik nah dari titik baliknya kita peroleh nilai P dan g yaitu P nya adalah 2 kemudian g nya adalah 4 substitusikan kedalam rumus y sama dengan a kali x kurangi p pangkat 2 ditambah g jadi ini adalah rumus umum persamaan kuadrat kita substitusi berarti y adalah a kali x kurangi 2 pangkat 2 ditambah dengan pi nya 4 ini dari titik balik 2,4 kita peroleh y sama dengan a kali x kurangi 2 kuadrat tambah 4 nah selanjutnya kita bisa mensubstitusi nilai a dan x itu melalui titiknya melalui 4,8 berarti y nya kita ganti 8 kemudian x nya kita ganti dengan 4 kurangi 2 pangkat 2 ditambah 4 nah dengan persamaan kuadrat kita bisa selesaikan 4 nya kita pindah berarti 8 kurangi 4 sama dengan a dikali 4 kurangi 2 yaitu 2 pangkat 2 berarti 4 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 4 kali a berarti nilai a adalah 4 bagi 4 hasilnya adalah 1 nah selanjutnya substitusikan kembali ke sini sehingga kita peroleh persamaan nya adalah y sama dengan a nya kita ganti 1 1 kali x kurangi 2 pangkat 2 tambah 4 berapa pun dikali 1 kan 1 berarti x kurangi 2 pangkat 2 tambah 4 berarti jawabannya adalah yang a berarti jawabannya akan kembali berarti jawabannya ketika 3